Sopir truk Molen pengangkut semen yang mengalami kecelakaan di Simpang, Muara Rapak, Palikpapan meninggal dunia pada selasa 27 Desember sore. Sopir truk yang sempat terjepit dan mengalami luka serius di bagian kepala hingga tak sadarkan diri, dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.00 Wita oleh pihak Rumah Sakit Kanuyoso Jatiwibowo. Polisi juga menghentikan penyelidikan perkara. Disimpulkan ini human error mungkin akibat keguguban ataupun stabilitas psikologi si pengemudi sehingga yang bersangkutan tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak kendaraan yang di depannya. Pengemudi kendaraan mobil Molen tersebut dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia pada pukul 17.00 di rumah sakit itu ya. Dan karena ini kasusnya adalah kasus kecelakaan dan si pengemudi ini meninggal dunia, tentunya nanti proses penyelidikan akan kita lakukan. Tapi kalau meninggal dunia mungkin korban tersangka juga sebagai korban meninggal dunia, maka kasusnya akan kita istri pegangkan. Terima kasih.